Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Selain itu, negara ini dijuluki sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi di sektor pertanian. Yang artinya, sektor ini memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Namun, berdasarkan data Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dari tahun 2014 hingga tahun 2016, jumlah import komoditas pertanian di Indonesia terus meningkat. Untuk mengurangi jumlah import tersebut, produktivitas pertanian haruslah ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan benih unggul bermutu yang memiliki sifat-sifat unggul, contohnya seperti berdaya hasil tinggi, tahan terhadap hawa penyakit tanaman, umur tanamnya pendek, dan sebagainya. Penyediaan bibit unggul itu sendiri dapat dilakukan dengan cara pemulihan tanaman dengan menggunakan teknik mutasi radiasi. Pemanfaatan radiasi pada bibit tanaman mampu mengubah struktur biologis yang dimiliki bibit tersebut, dan akhirnya pemanipulasian sifat unggul yang diinginkan dapat diperoleh, sehingga produktivitas hasil pertanian dapat ditingkatkan. Teknik ini telah diimplementasikan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional pada tahun 2011 untuk tanaman padi, di mana tingkat produktivitas varietas hasil pemulihaan mutasi rata-rata mampu menghasilkan 7 ton per hektare, lebih baik daripada produksi beras nasional sebesar 5,01 ton per hektare. Terima kasih telah menonton!